Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman Nuralwala semua dan para pecinta buku dimanapun Anda berada. Saya Putri Anissa Azhara di sesi baca buku Nuralwala. Pertemuan ini saya akan melanjutkan sesi baca buku bab keempat mengenai buku sebuah novel filsafat Anak Rusa Mencari Tuhan. Di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab ketiga dengan tema bertarung melawan hewan. Dijelaskan bahwa Hai sudah merasakan adanya perbedaan antara dirinya dengan hewan dan binatang di sekitarnya. Ia pun berusaha mencari pelindung untuk menutupi tubuhnya dan ia menggunakan kulit hewan. Ia pun sudah mampu membuat senjata dari ranting dan pohon. Baik sekarang kita memasuki bab keempat dengan tema satu-satunya manusia. Selama tinggal di antara hewan-hewan lain di hutan, aku sadar bahwa tampilanku berbeda dengan mereka. Ini sungguh pengalaman yang aneh. Bayangkan saja bagaimana rasanya tinggal di sebuah pulau dan hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk hidup lainnya, tetapi hanya kamu yang manusia. Bayangkan juga bagaimana kamu tidak ingat sama sekali tentang tempat asalmu. Kamu pun tidak tahu apakah ada manusia lain sepertimu di luar sana. Meski begitu, aku tak pernah benar-benar merasa sendiri. Hingga tibalah saat itu. Perut ibu rusaku membesar selama berbulan-bulan. Aku pernah melihat hal seperti ini pada hewan lain, dan aku tahu bahwa itu artinya sebentar lagi akan lahir bayi. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku sangat berharap mendapatkan adik laki-laki atau perempuan yang menyerupai diriku. Sosok yang serupa denganku, tapi dalam bentuk yang lebih kecil. Peristiwa lama bahwa aku dilahirkan pun akan terpecahkan. Aku sering mengunjungi ibu rusaku dan mengelusnya sembari membayangkan kelahiran bayi itu. Nah, jika aku menamai diriku sendiri dengan Hai, aku pun memikirkan nama untuk si bayi. Ada beberapa nama yang terpikir olehku. Si kecil, Dimas, atau Dinda. Aku sangat mengharapkan kelahirannya. Lanjut, tiba-tiba, bulu coklat tebal ibu rusaku terlihat menonjol dan perutnya menegang. Ia pun mencari ketenangan di dalam gua tempat aku dibesarkan. Setelah beberapa saat, ia keluar dari gua bersama seekor anak rusak berdiri di sampingnya. Begitu melihat anak rusak itu, aku sangat kecewa. Ia sudah bisa berdiri sendiri meski kakinya masih goyah. Mereka jelas-jelas satu keluarga. Hatiku seketika pedih. Pikiranku tidak karuan. Tiba-tiba aku merasa berada di dunia asing yang tidak ku mengerti. Aku merasa ditinggalkan. Menyadari bahwa aku sendirian membuatku semakin merasa kesepian setiap hari. Padahal entah apa juga yang aku rindukan. Meski belum pernah melihat semua manusia dan tidak yakin apakah memang ada manusia lain, aku menyadari betapa aku merindukan seseorang seperti diriku. Ada hal-hal yang tidak aku temukan pada hewan-hewan. Aku bersenang-senang saat bersama teman Beo, tapi kemudian kusadari bahwa ia hanya meniru. Aku juga punya teman lain, keluarga lemur putih, tinggal tak jauh dari sini. Sejenis kera ini memiliki bulu selembut sutra dan suka memanjat pohon. Mereka mengenalku dan aku pun senang bergaul dengan mereka sambil memeluk anak-anak mereka. Aku juga menyukai mereka. Aku ikut memanjat pohon, lalu duduk di atas pohon sambil memakan mangga atau bijian-bijian bersama mereka. Namun, meski sudah menghabiskan seharian bersama mereka, aku masih saja merasa kehilangan sesuatu. Saat itu aku belum tahu bahasa manusia sama sekali dan tidak tahu bagaimana bentuk kata-kata. Tapi, setiap hal yang kulihat, akan kuberi nama di kepalaku. Aku mengenali sesuatu yang begini sebagai pohon. Pohon dengan bentuk yang serupa dan menghasilkan buah yang sama, aku anggap sebagai pohon sejenis. Aku juga menganggap bunga sebagai bunga, lalu membedakan bunga yang satu dengan lainnya dari sejenisnya. Aku menganggap rusa sebagai sebangsa hewan. Aku mengenal semua jenis hewan di pulau ini meski tidak ada satu kata khusus untuk mereka. Sepertinya para hewan juga melakukan hal serupa. Mereka melihat, mendengar, dan membaui perbedaan hewan satu dengan lainnya. Lalu mereka dapat berkumpul dan menikmatinya. Tampaknya para rusa, lemur, dan hewan lainnya tidak terlalu memikirkannya seperti aku. Suatu hari, muncul seekor kura-kura dari gua. Sebelumnya aku pernah melihat kura-kura, tapi entah kenapa kura-kura ini menarik perhatianku. Ia bukan bayi lagi walaupun tubuhnya masih kecil. Pelan-pelan ia melewatiku ketika aku sedang menikmati air kelapa dan mengunyah kurma. Ia berjalan perlahan-lahan dengan sangat berhati-hati. Aku melambaikan kurma ke arahnya. Lalu perlahan ia mengubah arah jalannya menuju aku dan kurma. Menariknya, kura-kura itu tidak gentar mendekatiku dan berada di dekatku. Aku mencoba menatap matanya untuk mencari tahu apakah ia juga sedang memikirkan sesuatu. Meski tidak mudah curiga pada hewan lain, aku tidak tahu banyak tentang kura-kura. Ada yang istimewa di matanya. Usianya tampak sudah berabad-abad dan sangat bijaksana. Ia kelihatan lebih bijaksana daripada aku. Apakah ia memang bijaksana atau ini imajinasiku saja? Entahlah yang pasti sejak pertemuan pertama dengan kura-kura itu, aku melihatnya setiap hari. Jadilah sekarang ia teman sekamarku. Terkadang aku pergi ke laut hanya untuk duduk dan termenung, ia pun kemudian duduk di sampingku dan seolah-olah ikut termenung. Kura-kura itu tidak bersuara, namun aku tak merasa kesepian. Aku menamainya dalam kepalaku, nama yang tidak pernah kuucapkan. Mungkin nama ini lebih merupakan perasaan teman. Baik, sekian sesi baca buku hari ini. Untuk sesi bab selanjutnya, insya Allah akan dibahas pada next video. Saya Putri Anissa Azahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.